Pemirsa Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap penyelundupan narkoba asal Malaysia. Ya, petugas menangkap satu kapal dan yang terbukti membawa narkoba jenis sabu yang rencananya akan diseludukan ke wilayah Tanjung Balai. Dalam video ini terlihat dua kapal patroli Polairut Polda Sumatera Utara yang berhasil menghentikan kapal nelayan di kawasan perairan Tanjung Kumpul Asahan, Sumatera Utara. Kapal nelayan ini diduga membawa narkotika jenis sabu yang akan diseludukan ke wilayah Tanjung Balai. Saat digledah, petugas temukan narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Dari hasil penyelidikan, pelaku berperan sebagai kurir yang diminta menghantarkan narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Tanjung Balai. Terima kasih telah menonton!